JIN RIKISHYA Fakta unik JIN RIKISHYA becak asal Jepang Pernah naik becak di negara Jepang. Becak di Jepang namanya JIN RIKISHYA yang ditarik oleh manusia. JIN RIKISHYA ini hanya memiliki dua roda dan tidak dikayuh seperti sepeda. Becak khas Jepang atau JIN RIKISHYA ini melaju dengan cara ditarik oleh pengendara becaknya. Sesuai dengan artinya, yaitu JIN yang berarti manusia, RIKI yang berarti kekuatan atau tenaga, dan SA yang berarti kendaraan. Jadi bisa diartikan JIN RIKISHYA merupakan kendaraan yang ditarik menggunakan tenaga manusia. JIN RIKISHYA yang berbentuk mirip gerobak ini mulai digunakan pada masa Meiji, yaitu sekitar tahun 1868 dan jumlahnya semakin sedikit pada tahun 1940 karena sudah adanya tram, kereta api, dan mobil pribadi. Meskipun melaju dengan cara ditarik oleh manusia, JIN RIKISHYA ini bisa melaju dengan cepat, kira-kira 30-40 km per jam. Jika teman-teman sedang berada di Jepang dan melihat JIN RIKISHYA, tidak hanya laki-laki yang menarik JIN RIKISHYA ini, ada juga perempuan yang menjadi penarik JIN RIKISHYA. Saat menaiki JIN RIKISHYA, teman-teman tidak hanya bisa merasakan pengalaman naik becak khas Jepang dan melihat pemandangan Jepang saja. Penarik JIN RIKISHYA ini juga akan menjadi pemandu wisata penumpangnya dan menceritakan mengenai tempat-tempat yang dilalui oleh becak JIN RIKISHYA. Karena sudah banyak kendaraan bermotor, maka saat ini JIN RIKISHYA hanya dijadikan sebagai kendaraan wisata saja. Jika teman-teman ingin merasakan naik JIN RIKISHYA, bisa datang ke daerah wisata seperti di daerah kuil Asakusa, Tokyo, atau di Arashiyama, Kyoto. Fakta Unik JIN RIKISHYA Sebagai salah satu mode transportasi kuno yang masih bertahan hingga sekarang, becak tarik ala Jepang ini selalu menarik diulas. Ada beberapa fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Apa saja fakta itu? Satu beratnya 40 kg lebih. Satu buah becak tarik beratnya bisa mencapai 40 kg. Ini tentu belum termasuk beban dari berat badan penumpangnya. Jadi, jika satu orang penumpang memiliki berat badan 50 kg, maka seorang penarik becak di Jepang harus menarik sedikitnya 90 kg beban. Padahal mereka tak cuma menarik sambil berjalan, tapi berlari juga. Dua tarifnya mahal. Karena sekarang becak tarik tergolong sebagai bagian dari atraksi wisata di Jepang, maka tak heran tarifnya menjadi mahal. Harga yang paling murah adalah di kisaran 3.000 break 4.000 yen untuk satu orang penumpang. Sedangkan dua orang penumpang bisa dikenai sampai 5.000 break 7.000 yen. Jarak tempuh juga jadi salah satu faktor penentu ongkos becak tarik ini. 3. Ada penarik becak perempuan. Profesi penarik becak di Jepang bukan hanya milik kaum pria. Pada 2015, ramai diberitakan bahwa ada seorang wanita Jepang yang cantik yang memilih untuk jadi penarik becak. Namanya adalah Ryoko Nakamura. Gadis itu berminat sekali untuk menarik becak karena ingin berkenalan dengan wisatawan dari seluruh dunia. 4. Ada pelatihan khusus untuk penarik Jin Rikisha. Untuk menjadi seorang penarik becak tarik ternyata tidak sembarangan. Ada kursus selama sebulan agar bisa jadi penarik becak sekaligus turguide. Kursus ini akan memberikan pengetahuan mendalam kepada penarik becak pada objek-objek wisata yang dilintasi mulai dari sejarah dan budayanya. Selain itu juga tentunya latihan kekuatan kaki. Nah, itulah tadi ulasan mengenai Jin Rikisha. Becak tarik khas Jepang ini menjadi alat transportasi yang sangat populer pada zaman Meiji. Perkembangan dan modernisasi pada bidang transportasi tak lantas menghilangkan keberadaannya. Justru, ia jadi bagian tak terpisahkan dari pariwisata Jepang yang unik. Terima kasih. Terima kasih.